Salam teman-teman, perkenalkan nama aku Bisa Katikana, Buru Sembirim Pelawi Nah teman-teman, hari ini kita akan mendapatkan firman Tuhan Jadi semua kita mendapatkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa Bapak di surga, terima kasih atas berkatmu hari ini Sekarang kami mendapatkan firmanmu, bantu kami untuk memahami dan melakukan firmanmu Amin Nah teman-teman, hari ini kita akan mendapatkan firman Tuhan Yaitu dari kita Yeremia 1 ayat 5-8 Dari mana teman-teman? Dari Yeremia 1 ayat 5-8 Ya teman-teman, hari ini kita akan membaca Alkitab Dan mendapatkan firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 5-8 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau jadi nabi bangki bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Karena aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau kuutus Haruslah kau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Jangan takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Demikianlah firman Tuhan Teman-teman, tahu enggak kira-kira tema kita hari ini apa? Tema kita adalah Aku dilahirkan menjadi berkat Apa teman-teman? Aku dilahirkan menjadi berkat Ya teman-teman, tema kita adalah Aku dilahirkan menjadi berkat Teman-teman, mau enggak Mendengar cerita tentang nabi Yeremia? Nah, Yeremia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan Walaupun dia masih muda Begitu pula juga dengan kita teman-teman Walaupun kita masih kecil Kita bisa menjadi berkat Dalam menjadi berkat Bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan Sikap minder dan rasa takut Menjadi salah satu tantangannya teman-teman Bagaimana cara menjadi berkat? Salah satunya menggunakan talenta kita Dalam menjadi berkat Bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan Sikap tantangan Sikap minder dan dipercaya diri Sudah menjadi tantangannya teman-teman Kita bisa menjadi berkat dengan menggunakan talenta kita Jika kita memiliki kelebihan Kita harus melatihnya Seperti kita bisa bernyanyi Menari dan lainnya Kita harus melatihnya dengan percaya diri teman-teman Sehingga nama Tuhan juga telah dimuliakan Begitu juga dengan nabi Yeremia teman-teman Walaupun ia masih kecil Masih muda Ia juga diutus menjadi seorang nabi Untuk memimpin bangsa Israel Dalam menjadi berkat teman-teman Kita harus mengasihi orang sekitar kita Teman Dan orang tua kita Seperti tema kita tadi teman-teman Kita dilahirkan untuk menjadi berkat Berkat misalnya Kita memberi contekan Kita kepada teman-teman Kita senang Tapi Tuhan tidak senang teman Karena itulah yang membuat Teman-teman kita Menjadi malas Malas bukan berkat Itu teman-teman Terjadi berkat Itu yang bukan namanya berkat teman-teman Berarti Kalau berkat itu namanya teman-teman Adalah Hal yang menenangkan Tuhan Melalui keluarga Teman dan orang sekitar kita Kita sudah menjadi berkat teman-teman Ketika kita sudah menjalankan Perintah Allah yang dihendaki Yang dihendakinya Begitu teman-teman Kita harus menjadi berkat Dan menjadi Kita harus mencontoh Nabi Yeremia teman-teman Begitu dia teman-teman Jadi Yang ditandai adanya suku kata Dari orang suku lilik Kita bukan berarti Membuat orang Senang kita Ketika kita sudah Menjadi berkat Teman-teman kita Tidak boleh memberi contekan Memberi jawaban kepada teman Karena Tuhan tidak senang teman-teman Jadi teman-teman Mulai hari ini Kita harus menjadi berkat Menyiasi orang sekitar kita Dan selalu Berdoa kepada Tuhan Teman-teman Hanya inilah Pesan kita hari ini Kita tutup Dengan doa Bapak yang di surga Terima kasih Kami telah mendengarkan firmanmu Bantu kami Seperti Nabi Yeremia Yang mampu menjadi seorang Nabi Walaupun yang masih muda Begitu juga dengan kami Tuhan Walaupun kami masih kecil Kami bisa menjadi berkat Hanya inilah doa Tuhan Kami dipancatkan Amin Nah teman-teman Jangan Ini Hanya Inilah Firman Tuhan Kita hari ini Jadi kita harus menjadi berkat Teman-teman Tuhan 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 selamat menikmati